Kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Ini bagaimana nih Mbak? Oke siap Cerita dari mana dulu ya Mas Sandro ya? Ceritanya dari ini Dari Jungwan ke Simsacoy? Aduh Enggak Beneran ini serius Ini kan kasus Bukan cuma 1, 2, 3 orang ya Mas Penipuannya itu Banyak Awal mulainya sih gini Waktu itu aku masih di Hong Kong ya Mas ya Tahun 2019 Nah waktu itu itu kontrak yang kedua aku Yang pertama kan Kebetulan di Hong Kong waktu itu kan Baru kena Covid gitu kan Mas ya Oh Covid ya Terus? Terus kan Bos aku tuh dulu Sebenernya waktu tahun pertama di rumah dia Dia pernah nawarin Mau kerja lagi Enggak Tapi kan masih belum ada jawaban dari aku Tapi setelah itu Bila berjalanan waktu Dia kan ini Apa namanya itu Enggak penting sih Ini cuma perjalanan dari kisah Apa Sampai aku bisa ketemu sama Ini orang yang Menipu Yang menipu gitu ya Terus Bos aku tuh kan Tidak bisa ngejeng lagi Karena ekonomi dia kan Itulah Tau Kena dampak Covid gitu kan Tidak bisa menggaji Dia pernah ngomong Hanya aku dapat majikan baru lagi Nah majikan baru lagi tuh Aku pulang dulu nih Mas Pulang kan itu Pulang untuk cuti gitu Dapat bos Terbalik lagi ke Hong Kong Nah aku jalan disitu tuh Jaga Beda lagi nih Apa job aku Kalau yang pertama itu kan Jaga Anak Dua Oke lah Baik mereka tuh Sebenernya welcome banget gitu Terus yang kedua ini Sebenernya sih Aku bisa tahan Gitu loh Mas Tapi Karena memang ya Aku jagain orang tua Terus dia itu kan Sesak nafas gitu loh Mas Dia selalu pakai Selang oksigen gitu Siap Itu Terus Padahal seharusnya Aku tahu loh Kalau nenek-nenek itu kan Biasanya tidur cepat ya Itu enggak Itu harus Kita dia punya waktu Tidur jam 12 malam Harus gitu Enggak boleh lebih Enggak boleh kurang gitu Aku jadi enggak kuat Akhirnya aku Itu sebelumnya sih Aku masih kuat-kuatin Nah pas aku libur Ada temanku satu blok Gitu kan Ketemu lah di bawah Ngobrol-ngobrol-ngobrol Cerita Mengenai itulah Jobnya aku Karena dia baru ngeliat aku Karena aku jarang libur Akhirnya Eh kamu kesini aja Katanya Ini ke Korea Ini ada job bagus Semua kayak gitu loh Awalnya kan aku Enggak lah Korea itu kan susah Apalagi kalau buat perempuan Aku memang dari dulu Sudah bukan Tidak milihkan Aku merasa skill aku Kemampuan aku Tidak cukup sampai disitu Gitu kan Aku tahu dirilah Baik kesini Tetapi dia tuh Dengan bujuk rawnya Ini tak kenalin sama temanku Akhirnya disambungin lah Sama orang yang ada di Indonesia Waktu itu Namanya yakinan banget Gitu kan Enggak lah Awalnya tidak mau Tidak ada kontak Besok minggu keberikutnya Ketemu lagi Akhirnya Akhirnya kayak di Apa ya Terhipnotis gitu loh Dengan radio Aku punya suami Kerja di BBB 2MI Enggak punya begitu Yang di Indonesia ini Akhirnya itu juga Meyakinkan juga Temanku itu Yang disana itu Padahal tidak terlalu Dego juga sih Cuma ketemu Pas lagi libur Begitu Eh setelah gitu Akhirnya aku Tapi kayak bener Kayak dihipnotis Atau gimana Enggak tahu Karena temanku Yang lain yang kena juga Itu hampir sama ceritanya Gitu loh Setiap kali mendengar Suara orang itu Kayak disuruh apapun Mereka tuh kayak Mau gitu loh Akhirnya Akhirnya Tapi teman-temanku Yang disana itu Menasihati aku Kayak gak mempan Gitu loh mas Jangan Coba deh kamu pikir dulu Katanya Kalau ke Korea itu Susah Apalagi ini kan Covid Gitu Susah mungkin Nah bener juga Sekupukul Yang waktu itu Masih ada di Korea Juga Tataannya Jangan katanya Kalau kalau begitu Lebih baik nanti Tapi karena memang Gimana ya mas Pikiran aku Waktu itu Karena Pekerjaan aku Yang juga Tidak membuat aku Merasa nyaman Terus temanku ini juga nih Kayak Bukan dia gak merasa Dirinya calo sih Temanku ini Kayaknya dia Karena dia Ini aku Tetangga dia Di kampung Gitu loh Dia tuh Boleh sebutin daerahnya Enggak mas Boleh Daerah boleh Daerahnya itu Di Jawa Timur Malang gitu ya Itu Terus Habis itu Terus kenapa Akhirnya itu Dia kontak aku langsung Sama yang di Indonesia ini Gitu Terus kenapa Aku jadi mau Dari sana loh mas Dari Hongkong itu Aku bisa transfer duit Langsung 15 juta Malam itu loh Gitu Sebagai Uang Apa namanya Pokoknya nanti Kan waktu Kalau gak salah itu Bulan September ya Gitu Nanti pokoknya Apa Kamu itu pulang ke Indonesia Katanya gitu Nanti sekitar bulan Januari Februari kamu udah berangkat Ke Korea Pakai bisa Itu juuh Gitu loh mas Januari itu Pakai bisa tujuh Kerjanya itu Di restoran Restoran Indonesia Yang katanya itu Dia butuh Tiga orang saja Awalnya Dia butuh Tiga orang saja Katanya Terus saya tanya Emang yang dua Sudah dapat Ada Yang satu Orang Jawa Barat Sukabumi Yang satunya lagi Orang Apa namanya Satu daerah sama aku Kayak gitu Tapi dia sekarang Yang daerah satu Sama daerah sama aku Itu dia lagi Di pelayaran dulu Nanti dia akan bersana Terus dia akan Ikut proses Gitu Udah Mas aku Transport Ruit 15 juta Awalnya Pertama Terus Hanya kan Terus Ayo mbak pulang ke Indonesia Sehingga ceritanya Aku disuruh pulang Itu padahal kontrol aku Baru 8 bulan Yang dia kedua ini Hanya kan Karena dia janji manisnya Yaudah Pulang Aku Aku ngeberik Tapi Majakan aku Tidak ngeberik Karena dia aku Kayak di termini gitu loh Satu bulan notis gitu kan Udah pulang Pulang ke Indonesia Nah di Jakarta itu Aku sudah disambut Sama Apa Itu Itu dia Itu apa Kayak Kelompoknya dia lah Kayak gitu Sindikat Di Jakarta Sindikat Dibilang sindikat Yang gak terlalu banyak orangnya juga sih Ada dua sih Dia sama temannya itu Yang dua itu Sudah Dua itu sudah bisa sindikat Kalau satu orang Belum Kalau Lebih dari satu Sudah bisa disebut sindikat Terus Lanjut Nah terus kan ketemu nih Sama temannya itu Oke Terus Data-datanya gimana Selaku di Hongkong Itu Sudah kirim data duluan Itu lemasan data aku Yang dari PT Kamu ambil Langsung tak suruh Ambil Langsung diserahin Dia kasih alamatnya Pastikan alamatnya itu Tapi Setelah itu kan Bikin paspor nih Udah Aku langsung pulang ke kampung kan Udah Tinggal tunggu aja Nanti di kampung Berarti kan udah lega dong Berarti orangnya benar nih Mau proses gitu Apa namanya Eh sebentar Sebentar mas Aduh kenapa ini Oke Akhirnya Akhirnya Pulang Terus pulangku itu Aku belum tahu Ternyata yang Kenak-kenak seperti itu Udah banyak Gitu loh Udah setahun Gitu lah Tapi selalu Tanya gimana Alasannya Ini kan lagi Covid dulu Tunggu sebentar Pokok ABCD Gitu lah Nah di tahun kemarin Itu tahun 2021 Memasuk itu Teman ada Dia punya anak buah juga Yang mau Barang-barang Sama apa Sama Aku itu Yang berangkat juga Tapi cowok Nah itu dikasih Mungkin nomernya Aku ke dia Disuruh telepon Ayo ini dilunasin dulu Buat pembayaran terakhir Gitu Pembayaran terakhir kan Sebelum itu Tetap diminta gitu Mas Pokoknya 10 juta 5 juta 15 juta Karena Saking percayanya Kayak gitu kan Akan lagi Dengurus proses Karena paspor saya Udah jadi gitu kan Berarti kan Tinggal ini doang Tapi karena saya Memang bodoh Akhirnya Udah temannya itu Yang dia bilang Anak buah lah ya Aku lagi mau Anu nih ke Jakarta Soalnya aku udah Apa Ininya sudah mau turun nih Katanya Tapi kan Aku gak tau juga Proses ke Korea Gak kayak ke Hongkong Gitu kan Harus ada SLC-nya Gitu kan Keluar yang dari Korea Tembus ke Apa Ke kita gitu loh mas Kayak gitu modelnya kan Kalau ke Korea Kalau ke Hongkong Dari Hongkong kan Kayak kontrak kerja gitu Nah itu Akhirnya itu mas Aku Apa ya Itu pun duit yang Kemarin-kemarin itu kan Dipinjaman juga Anak bilangin Tama keluarga Konya Itu pokoknya Gak bisa telat mas Bayarnya itu Yang 15 juta sisa terakhir itu Harus 3 hari Dari sekarang Kalau gak Nanti tidak bisa ikut diproses Karena ini sudah 30 anak Yang sudah masuk daftar Katanya gitu Akhirnya yaudah Akhirnya dengan segala cara itu Duit 2 hari itu udah dapat Itu 15 juta Udah Disuruh medikal lagi mas Bener kan medikal Medikalnya pun disuruh bayar Kalau gak salah 1.600.000 mas Untuk medikal gitu Udah selesai ternyata Dia lagi Tidak ada proses gitu Akhirnya dimasukin lah aku Ke grup Korea Gitu kan Anak-anak buahnya dia Ternyata disana mas Banyak anak-anak itu Yang dari Ponorogo ya Tersebutnya dari Ponorogo Dari Sukabumi Dari Lampung Dari Mana Semarang ya Jawa Tengah gitu Yang ibaratnya Terus dari Bali Nah kalau yang dari Bali Itu baru-baru kemarin Gitu kan mas Habis itu Nah itu yang Yang perempuan ini Yang broker lah Ngebroker ini ya Telepon Itu Kamu tahu gak Di LPK Di tempat kamu Katanya LPK di tempat kamu Itu dia juga Anak buahnya itu Melalui aku Katanya seperti itu Meyakinkan banget gitu Dikasih tau lah Nama LPKnya juga Gitu Benar LPKnya Tacek Memang ada mas Gitu Disini di tempat aku Tadi LPKnya Gitu Di grupnya itu Ada yang Ada yang merasa Putus asa Karena dari 2019 2020 2021 Ini ya Yang terakhir Kemana 2021 Itu Sudah pada bayar lunas Ada sih yang belum Mau bayar lunas Nah dapet juga Tembusan Dari yang dari Lampung Gitu ya Namanya Mbak X lah ya Gitu Dia itu malah Total nominalnya Itu ya sudah Dia keluarin Lebih dulu daripada aku Gitu mas Itu apa Duitnya masuk Dia itu 95 juta Tapi Dia itu dijanjiin dulunya Itu proses ke AUSI Gitu Setelah di AUSI Katanya gagal Akhirnya mau ke Korea Tapi sampai Pokoknya sampai hari ini Gak ada lah Gitu Pemberangkatan yang Dijanjikan itu Sampai Dikasih tunjuk juga Bukti-buktinya ini loh Aku ketemu Katanya Dia ketemunya itu Untuk menyerahin Duit 40 juta cash itu Di Bali Di hotel apa Gitu ketemunya Sama yang dari Lampung Di Lampung itu Ada sekitar 5 orang Gitu loh Mas Sandro Nah kalau yang Dari tempat aku Ada 3 orang Ada 3 orang Aku sama temanku Itu 2 cowok-cowok Itu juga Tapi satunya itu Melalui Apa bisa terbang ya Karena dia proses lain Karena dia udah Apa Udah kepercaya Ibaratnya Dia ngambil berkas kembali Nah sedangkan Berkas-berkas aku itu Ditaruh di PT yang ada di Jakarta Gak boleh ya Sebutin nama PT-nya Dokumen itu Ditaruh di PT yang di Jakarta Gitu loh Akhirnya semakin lama Semakin lama Rotak kok Tidak ada proses Seperti itu Akhirnya Tapi masih ada juga Yang percaya Karena apa Dia kirim SLC palsu Melalui scanner Gitu loh mas Ini loh SLC kamu udah turun Gitu Sampai akhirnya Bener gak sih Coba cocokin Sama teman-teman yang lain SLC-nya itu Dari teman-teman Yang diponorogo Yang pokoknya Dari semua daerah Dari Sukabumi Tapi kok sama Gitu loh Maksudnya biasanya kan Beda-beda Nomor Apa namanya itu Nomor reg Registernya itu loh Untuk setiap Kontrak itu kan beda-beda Karena aku juga Memperhatikan Kontrak aku dulu Sama yang sekarang Kan beda nomor regnya itu Walaupun dari Hong Kong Sama-sama dari Hong Kong Akhirnya bertanya lah Pergi ke BP2MI disini Gitu loh mas cabangnya Aku tanya Aku tanya Kesana terus Maaf ya Kalau ini kayaknya Kamu Apa Ditipu Dan pihak sana kan Sudah dicek juga Gitu loh Dicek juga disana Temanku juga ada Yang bawa ke disnaker Terus Tapi kan ini kita SLC-nya sudah turun Sampai saya perinatkan Apa Sebagai bukti Kalau SLC kita sudah turun Itu katanya Itu Palsu lah Bukan seperti itu SLC yang asli Dari Koreanya Gitu Yaudah dari situ Akhirnya saya minta Apa itu balik Orangnya malah blokir Semua nomorku Diblokir gitu loh Mas Sandro Setiap kali minta duit Diblokir Nah impasnya ini Ke LPK yang ada Di tempat aku Padahal bapak yang Aku bilang itu kan Pak Dia katanya Teman baik Teman baik Sama yang di Jakarta itu Tapi dia percaya Tapi dia percaya juga Nah kemarin itu Ceritanya yang di LPK Disini itu Ketangkep Mas Sandro Karena disana kan Anak gue Sebenarnya Dia kan punya LPK Hanya untuk Memberi pelajaran Bahasa Korea Bukan untuk Memberakatkan orang Ke Korea LPK nya ini kemarin Ini kemarin itu keciduk Mau cari yang di Jakarta Itu di Jakarta Itu gak ketemu Gitu loh Mas Sandro Terus anak delapan Yang di LPK itu Sudah melaporkan Akhirnya Kemarin sih Aku dapat kabar Mereka mau Damai Asalkan Dana yang sudah Mereka keluarkan Itu untuk Perorang 35 juta itu Bisa di Kembalikan Gitu Itu loh Mas Sandro Terus kalau aku Dananya Gimana bisa Disuruh sih Kemarin Laporin Tapi kalau Cuman aku Tapi sekarang Boleh kok Laporannya diterima Gitu Tapi kan takutnya Menunggu Tadi aku tanya Temanku yang di Sukabumi Juga jawabannya Percuma Mbak Katanya aku lapor Ke Polsel Ke Polres Di Sukabumi itu Tidak ada tindak lanjut Sampai hari ini Sudah dilaporin ke Mas Nah ceritanya lucu lagi nih Mas Temanku yang di Ponorogo Melaporkan Di Di Ponorogo sana Tapi Ini boleh ngomong gak sih Takutnya nanti itu Mas Mereka itu Ketemu itu Yang di Jakarta itu Maksudnya ditangkap gitu loh Tapi katanya mereka harus Menyewa alat untuk Pendeteksi Apa sih Mas Pendeteksi untuk Sinyal HP gitu Terus Nah itu Mereka tuh Apa Ketemu katanya ke Cidup Dibawalah itu Yang penipu itu Ke Ponorogo Nah yang delapan orang ini Mereka pakai pengacara Katanya kan Nah pengacaranya tuh Membantu mereka Tapi mereka kok Gak memikirkan kita Dari daerah lain gitu loh Mas Gak apa-apa lah Mungkin itu Buat mereka sendiri ya Kemarin pas puasa itu Ketangkap Keciduk Mereka mau berdamai Gitu loh Yang penting Seratus juta itu Apa dikasih Buat delapan orang itu Dibagi delapan Duit mereka itu Gitu loh Mas Terus Terus udah mereka damai Seperti itu Dikeluarin lah Itu yang penipu itu Tapi kalau Ibaratnya kita punya Rasa kemanusiaan Kenapa sih gak Ini aja teman-teman Yang lain gitu ya Apa namanya Memberi surat kuasa Atau gimana Soalnya kemarin Saya juga memberi surat kuasa Sama temanku Yang ada di Sukabumi itu Ada 6 orang Kalau gak salah Memberi surat kuasa Bahwa ini menguasakan Ada yang katanya Bukan pengacara sih Mas Kayak untuk Bagian perlindungan BP Apa Untuk BPMI gitu Yang ada di Sukabumi Gitu Tapi sampai hari ini pun Katanya progresnya gak ada Katanya orangnya licin Gak bisa diciduk Kayak gitu Sampai hari ini Ya harapannya sih Aku bercerita kayak gini Jangan ada teman Ada juga teman Kayaknya yang di Hongkong Itu hari aku pernah ngobrol ya Melalui temanku yang Calo itulah Aku bilang calo kayak gitu Karena dia yang perkenalkan Ada juga Karena aku juga lagi nunggu Mbak di Hongkong Nanti kalau aku udah turun Aku pulang ke Indonesia Seperti itu Mas Aku takutnya nanti Teman-teman Karena dia masih berkeliaran Ya orangnya ini Karena dia mengaku Suaminya bekerja di BP2MI Gitu Mas Nanti sampein ini aja Dibetain dulu Gimana caranya Untuk meyakinkan Para korban Halo Yang aku heranin Mas Artinya kalau tak sederhanakan Artinya kalau tak sederhanakan Awal mulanya calonya kan di Hongkong Di bawah flatnya sampean Terus digesek-gesek Ya kan Sampain di baik-baikin Set 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 Terus akhirnya Ya kan Sampain langsung transfer duit Terus sampein pulang Nah Delapan orang Yang dapet seratus juta Kalau sudah seratus jutanya dapet Ngapain dia ngurusin yang lain Dia gak peduli Bisa dipahami gak Iya ya Walaupun yang ditipu misalnya Tiga puluh Ya Yang ditipu tiga puluh nih kan Otomatis uangnya dia Kalau dari penipuan itu Bisa tiga ratus juta Tapi yang lima orang Itu misalnya duitnya Cuma tiga puluh juta Korbannya tiga puluh Ada lima orang Korbannya tiga puluh juta Selama duit Tiga puluh jutanya itu Bisa kembali Dia gak peduli Dengan yang Dua ratus Lapan puluh jutanya Bisa dipahami gak Iya ya Susah Jadi dia hanya butuh Ngambil duitnya dia Kalau yang lain-lain Mau ngambil Ya nuntut dong Dan gunakan laporan Bahwa mereka bisa berdamai Berarti kan memang Bener-bener Dari duit yang balik Itu seratus juta Buat delapan orang Pasti pengacaranya Bisa dapat Namanya sukses fee Karena tahu Si laki-laki tadi Itu punya Harta Atau punya aset Yang bisa disita Yang bisa kita minta Bisa dipahami gak Samen Makanya dalam menuntut Dalam menuntut orang itu Apalagi menuntut uang kembali Itu kita harus Pastikan bahwa Yang kita tuntut itu Kita tahu Dia punya beberapa harta Entah mobil Entah rumah Entah apapun yang bisa diuangkan Bisa dipahami gak Dan hukumnya bisa Perdata Yang pertama itu Kalau Samen cerita tadi Kenapa kok masih dilepas lagi Dan ABCD Ya karena yang lain Gak melapor Dan yang lain Dia tahu sendiri Hukum Indonesia Samen tahu kan Aku gak perlu cerita Iya sih Hukum Indonesia Kayak gimana sih Seperti itulah Apalagi Samen Sudah keluar 15 juta Nah kan Jadi seperti itu Yang pertama Terus yang kedua Kita tidak bisa Biarkan orang yang di Hongkong Itu terus menipu-nipu Semuanya Makanya kan Saya Samen kasih fotonya Kasih gambarnya Kalau perlu bukan foto Di KTP-nya KTP-nya jangan Manusianya saja Jadi enak itu nanti Kalau dipajang Kalau wajahnya Benar-benar Samen Pernah berfoto Dengan dia Terus bukti-bukti WA-nya dia Atau apapun lah Yang Mendukung Dimana bahwa Samen itu Akan menjadi korban Penipuan Saya berani Ungkapkan mukanya Karena saya juga Belum ketemu sama Samen Saya tidak Tidak tanya Samen Tiba-tiba Saya mengunggahkan Mukanya dia Ya dia Bisa tidak terima Buktimu apa Samen bisa juga Nge-lash nanti Yang kena kan Jadi jatuhnya kan saya Benar tidak Iya Betul Karena Sekali lagi Nama Samen Tidak saya sebutkan Samen juga Tidak bertatap Tidak mengeluarkan mukanya Kalau Samen Keluarkan mukanya Dan bercerita Saya berani Mukanya dia Untuk dipamerkan Makanya kenapa Miss Yuni Korban-korban itu Semuanya disuruh Berhadapan Terus dinaikin Di konten Mukanya diperlihatkan Baru kita bisa Nunjukin anaknya Jadi kesaksian itu Berdasarkan Orang yang cerita Dan mukanya kelihatan Bisa dipahami gak Bisa Tapi ini mas Saya pikir Yang di Indonesia Kalau temanku Yang di Hongkong itu Tiba-tiba aja Kenapa aku Aku gak pernah foto Si Foto bareng sama dia Cuman dia dulu Ada foto profile Tapi sekarang dihabus Gitu loh Kalau yang di Indonesia Ada KTPnya Maksudku Yang di Indonesia Ada KTPnya Ada fotonya Sama suaminya Gitu juga ada Gitu Jadi Jadi kayak gitu Mbak Ya kan Sekali lagi ya kan Iya Iya Mas Kerti mas Saya maksudnya Menceritakan ini Semoga nanti Teman-teman Kan mungkin Banyak juga yang nonton Di Apa Youtube-nya Channel Youtube-nya Mas Sandro Biar mereka Nanti mungkin Ada salah satu teman dia Kalau lagi libur Menonton Oh ini loh Biar mereka Tidak gampang tergiur Dengan bujuk rayu Seperti itu Seperti aku kemarin Itu sih Motivasi aku Untuk menceritakan ini Ada korban-korban Baru lagi Gitu loh mas Bagus Kalau masalah duit Ya udahlah Kalau memang Tidak bisa Gak apa-apa Tapi yang namanya Suatu saat Yang namanya Cecak aja Bisa jatuh Baru lagi manusia Gitu sih mas Prisim kayak gitu Gak ada masalah Gak ada masalah Iya mas Justru cerita itu Tidak hanya curhat Tapi cerita yang Seperti inilah Yang Yang kita Mau agar teman-teman Juga mendengar Dan lebih berhati-hati Modus-modus Semuanya Iya Oke Manis banget gitu loh mas Mulut ceritanya Nanti pokoknya Semanis apa pun itu Harus cari dulu Caru tahu dulu Apakah benar ini Terus kalau enggak Kita cari kebenarannya Kalau kemarin itu kan Aku mungkin Apa ya Terlalu sempat Dan gak apa percaya Dari mulut manisnya Cerita-cerita Tentang anak buah Yang sudah dia berangkat Kan itu kan Jadinya tergiur Ya ternyata Ternyata semua itu Sampai hari ini Aku nunggunya dari 2019 Sampai hari ini Empat tahun loh masih aja nih ya 19, 21, 22 Berarti anaknya kan Masih dionggong kan Kalau temenku itu Masih dionggong Masih dionggong anaknya Suatu saat Mau aku cari Dia keonggong itu loh mas Yang jadi calo itu kan Masih dionggong Iya Masih dionggong Masih kerja di tempat yang sama dia Oke Gampang itu Masih dari honggong Kan sosial medianya juga ada kan Sosial medianya kan ada tuh Ada tapi itu hari aku Aku apa itu lagi kok Kayak gak ada lagi gitu Zaman jadi blog paling Aku dulu ada Makanya itu aku cari lagi Gak ketemu gitu Makanya aku kepingin Aku Niat kepingin Cari dia itu besar sekali Cuman pingin ini doang sih Aku sih pernah berbilang Whatsapp dia sebelum aku diabaikan gitu Terima kasih ya mbak Sudah membuat hidup aku jadi Hancur sehancur Hancurnya Setelah perkenalku sama orang ini Terima kasih banyak harapan aku mbak Semoga Sukses dionggong Jangan pernah Melakukan Hal ini kepada Orang-orang lain lagi Aku sih Mendoakan yang baik sih Buat dia gitu loh mas Biar jangan Apa namanya itu Makanya Kalau Kalau misalnya Sampai nanti Sudah nyampe dionggong lagi Suatu saat Kita ngonten Fotonya sampein ada Tinggal ditunjukin Atau video call sama saya Video callnya saya rekam Kalau video call Terus sampein nunjukin Artinya Sebenarnya sampein sendiri Yang nunjukin ke saya Kan gitu loh Dan muka sampein Juga ada Kalau misalnya Mau membantu teman-teman Yang lebih dalam lagi Tapi dengan cerita Kayak gini pun Teman-teman juga Udah pada tahu Bahwa salah satu modusnya adalah Pengiriman pekerjaan Ke Korea Karena sekali lagi Modus-modus Modus-modus itu Banyak sekali Dan Modus itu pasti satu Sumber Mulanya Awal mulanya adalah Dia selalu berkata Hal-hal yang manis Jadi berhati-hatilah Kepada siapapun Yang dari sejak awal Dia sudah sering berkata manis Dan sering membuat janji-janji Mending kita Sampai jumpa di video selanjutnya